Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ferry Ansyah Saya dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur Kelas Kewirausahaan I Sini saya akan menjelaskan Idebis saya Yaitu Toko Bangunan Abadi Di tim saya terdiri dari Tiga orang yaitu Saya sendiri sebagai leader Yang kedua Ferry Ansyah sebagai admin Yang ketiga Ilham Ramadan Sebagai marketing dan juga Selaku dosen kewirausahaan Yaitu Ibu Tri Mayang Bekar Problem di Toko saya Yaitu satu harga Material terlalu mahal Dan yang kedua pengiriman barang Memangkan waktu yang cukup lama Dan solusinya Yaitu satu beli eceran Harga grosir yang kedua Sudah bekerjasama dengan pabrik Pembuatan dan yang ketiga Kami menyediakan tim khusus Untuk pengiriman barang Dan target customer-nya yaitu Pabrik, toko, dan konsumen Dan untuk market sajinya yaitu Satu pabrik, toko, dan konsumen Dan untuk kompetitor and positioning-nya Yaitu satu mitra sepuluh Dua istana bangunan Sumur makmur bangunan Dan dunia bangunan Dan untuk monetization Buses model yaitu ada Perusahaan Customer satu Dan customer dua Milet stone yaitu Yang pertama sewa toko Dan kedua pembelian bahan bangunan Dan yang ketiga perekrutan karyawan Dan keempat opening toko Dan yang terakhir toko beroperasi Selanjutnya Funding needs allocation Yaitu total funds Sekitar 300 juta Allocationnya Pertama marketing Sekitar 15 juta Housing capital Sekitar 25 juta Recruitment Sekitar 65 juta Capex Sekitar 80 juta Dan produk development Sekitar 115 juta Marketing and customer acquisition Yaitu Exquisition Mempromosikan melalui sosial media Serta poster-poster di jalan Dan yang kedua Conversion Yaitu gratis biaya pengiriman Dan Ini apaan Rotation Dan rotationnya Yaitu Harga yang terjangkau Ini adalah konteks Detailnya Andres Atau alamat Dan robo belong Kecampatan kebun jeruk Pond nomernya 0895 3510 49310 Email adresnya Yaitu Bangunanabadi At gmail.com Website-nya Tokobangunanabadi.com Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh